Perhimpunan Dokter Hipertensi Indonesia atau Indonesian Society of Hypertension, INAS, menjelaskan alasan hipertensi menjadi penyebab kematian sebagian petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara KPPS. Penjelasan tersebut diberikan oleh Ketua INAS, Dr. Erwin Nanto, dalam konferensi pers di Jakarta Jumat 23 Februari 2024. Menurut Erwin Nanto, hipertensi bisa menyebabkan kematian mendadak ketika tekanan darah seseorang meningkat terlalu tinggi hingga menyebabkan serangan jantung. Itu jawabannya mengapa orang hipertensi itu bisa mati mendadak karena dua hal hipertensi yang tiba-tiba naik, yang sangat tinggi, di atas 180 per 110, langsung kecah kemudian darahnya, atau langsung kena serangan jantung. Ketua INAS menambahkan tekanan darah seseorang bisa meningkat dengan cepat saat mengalami stres emosional dan kurang tidur. Adapun berdasarkan data Kementerian Kesehatan, hingga 22 Februari 2024 pukul 12 waktu Indonesia Barat, sebanyak 108 petugas KPPS telah meninggal dunia. Dari Jakarta, Sanyadinda, Kantor Berita Antara, mewartakan.